Halo mas bro, jumpa lagi dengan Banyuku Channel Gimana kabar kalian bosku? Ya, sekitar 2 minggu kita gak ketemu ya bos ya Nah, kali ini saya akan nge-review tank yang Sekalian ngejawab ya pertanyaan dari salah satu subscriber Mengenai apa sih efek samping dari menyalakan lampu Apalagi buat kalian yang baru mulai Gimana kalau misalkan lampunya itu dinyalakan 24 jam Apakah berpengaruh nih dengan aquascape kita? Langsung saya jawab saja ya di dalam video ini ya bosku ya Nah, tapi sebelum itu pastikan kalian yang baru datang di channel Ini untuk subscribe, like, dan komen ya Supaya saya menjadi semakin semangat nih Buat update konten-konten selanjutnya Serta menjawab pertanyaan dari kalian semua Di dalam kolom komentarnya Nah, disini saya punya aquascape yang sudah saya setting Sekitar 1 bulan nih bosku ya Dan disini sudah ada ikan-ikannya juga Kemudian ada lampu, beberapa tanaman ya kan Tapi kemarin itu pas awal setting Sekitar 2 minggu pertama Ada kesalahan komunikasi saya dengan istri saya Dimana saya tidak memberitahunya Untuk mematikan lampu ini mas bro Jadi saya kan kerjanya di luar kota Sedangkan istri ada di rumah nih Tapi kemarin saya tidak bilang ke dia Untuk mematikan ini setiap jam 6 sore Sehingga 24 jam nih selama 1 minggu lebih Itu terpapar oleh cahaya Ini ya bosku ya Dari cahaya lampu ya Efeknya akibatnya adalah seperti ini nih mas bro nih Nah, ini kalau kalian lihat Tanamannya sudah pada menguning dan coklat ya mas bro ya Ini adalah efek langsung dari Kalau kita menyalakan lampu 24 jam lebih Jadi idealnya kapan sih kita menyalakan lampu Untuk aquascape, lampu itu digunakan Sebagai salah satu sumber fotosintesis Supaya tanaman bisa memproses makanannya Dan memberikan oksigen buat si Ini, sini ya bosku ya Si ikan-ikannya Nah, kalau misalkan kita Andaikan dengan tanaman darat Itu proses fotosintesis kan terjadi 12 jam ya mas bro ya Kalau di darat ya Tapi kalau untuk aquascape Itu idealnya berapa? Kalau menurut saya sendiri Pengalaman saya sendiri Aquascape itu cukup sekitar 7 jam aja Atau 8 jam lah maksimal Cuma kenyataannya pada saat saya membuat aquascape ya mas bro ya Itu biasanya cukup dengan sekitar 5-6 jam saja ya Saya nyalakannya Itu aja udah cukup mas bro ya Udah membuat tanaman-tanaman saya itu udah bagus sebenarnya Cuma kemarin itu karena ada miskomunikasi Sehingga lampu yang saya nyalakan ini Itu melebihi dari 7 jam per hari Jadinya Untuk air sih bagus ya mas bro ya Cuma untuk di bagian kaca Kemudian di bagian bebatuan Serta di daun-daun ini Itu jadinya kena alga mas bro ya Jadi kena alga seperti coklat-coklat Seperti itu ya mas bro ya Yang kalian lihat Ini disini nih Ini kena alga ya mas bro ya Jadi dia Nggak bagus lah Nggak menarik untuk dipandang mata Tapi kalau misalkan sudah terjadi kayak gitu Solusinya gimana bang? Sebenernya gampang aja mas bro ya Pertama jangan nyalakan lampu ini Itu lebih dari 7 jam ya Katakan sehari cukup 2 jam aja lah ya Sambil kita recover ya Tanaman-tanaman kita yang terserang Kemudian kaca-kaca yang kena itu Itu gampang banget Pertama matikan Nyalakan lampu itu Maksimal 2 jam aja sehari Kemudian kita kasih yang namanya Keong turbo ya panggilannya ya Keong turbo atau kalau misalkan bahasa lainnya Nerid snail Itu bisa kalian dapat di toko-toko aquascape Biasanya menyediakan keong yang memang khusus Untuk membersihkan aquascape Sedangkan untuk di bagian kaca Kalian bisa kuras nih Aquascape kalian Sekitar 50% dari tank kalian ini Nanti kalian bersihkan pakai busa biasa mas bro Kemudian sekalian tambah water change ya Atau lakukan water change Jadi 50% air baru mas bro ya Itu masih aman Karena nanti bakteri starter Bakteri baiknya masih tetap ada Di dalam sutrap ya mas bro ya Nah setelah kalian lakukan itu Tunggu sekitar 1 bulan maksimal ya Paling lama 1 bulan itu nanti Aquascape kalian akan kembali normal ya Jadi jangan takut untuk Misalkan kalian sudah terlanjur nih Melakukan Nyalakan lampu lebih 2 dari 24 jam Dan mendapatkan alga ada di tank kalian Itu gak usah khawatir Kalian cukup tambahkan yang namanya Nerid snail Ataupun keong turbo Sebagai pembasmi Apa namanya Alga-alga yang ada di daunan Kalian sebenarnya bisa bersihkan pakai tangan Cuma Gak terlalu Apa ya Gak terlalu detail gitu ya Membersihkannya Hanya beberapa bagian aja Yang nanti kalian bisa bersihkan Sedangkan untuk bagian-bagian detail Itu akan dilakukan oleh si Keong turbo itu Nah itu aja sebenarnya Tips singkat Yang kalau misalkan kalian Mendapati aquascape kalian Terlanjur Lumutan Atau Beralga Karena efek dari Lampu 24 jam ini Maka solusinya Salah satunya dengan melakukan Pemberian Keong turbo itu ya teman-teman Jadi idealnya berapa jam sih Untuk menyalakan lampu ini Kembali lagi ya mas bro ya Menurut pengalaman saya Itu gak lebih dari 7 jam ya Jadi kenyataannya Saya hanya menggunakan 5-6 jam aja sehari Yaitu saya lakukan ketika Pulang kerja Ataupun kalau kalian yang Masih kuliah Ya setelah pulang kuliah ya Baru dinyalakan Daripada kalian Pergi kerja dan Dan kuliah Kalian nyalakan seharian Itu yang ada Efek negatif Kalian dapatkan daripada Positifnya mas bro Nah itu aja Kalau misalkan penjelasan ini Kurang jelas Silahkan tulis di dalam kolom komentar Saya akan dengan senang hati Menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Banyuku Channel